hai 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 kembali lagi di Arkanta channel di video kali ini saya akan membuat tutorial yang seperti di judul di atas ya teman-teman yaitu tutorial cara mengubah background WhatsApp dan cara mengubah nama WhatsApp ya guys nah oke guys juga kalian belum meng-install tutorialnya silakan kalian lihat di deskripsi itu ada ya guys tutorial cara meng-install aplikasi WhatsApp yang saya gunakan guys supaya kalian bisa mengikuti dengan persis ya guys Oke guys lanjut ke tutorialnya nah langkah pertama adalah kalian buka WhatsApp nah guys setelah kalian buka WhatsApp terus kalian pilih titik tiga yang ada di paling atas ini ya guys nah disini kalian pilih aeroprivileges ya guys nah disini kalian pilih umum untuk mengubah namanya kalian pilih eh untuk mengubah background nya kalian pilih umum ya guys kalian klik dan kalian pilih warna guys nah disini kalian pilih latar belakangnya guys nah disini kalian bisa memilih secara bisa kalian pilih dengan warna solid yaitu adalah warna solid adalah satu warna kalian bisa pilih gradasi warna dan kalian bisa pilih foto dari kalian kalian ya teman-teman mungkin kalau saya pilih foto ya teman-teman nah disini kita buka selesai dengan album ya teman-teman nah setelah itu disini terserah kalian pilih fotonya guys mungkin yang ini ya guys yang saya pilih nah ini walaupun ini seperti di nah guys ini ya guys ini itu seperti di percakapan padahal nanti akan terubah di background nya juga ya guys disini kita pilih setel saja langsung guys nah coba kita keluar dan kita testing waduh seri goseng nah guys dia akan otomatis berubah ya guys nah untuk mengubah nama yang ada yang disininya guys dengan nama WhatsApp kita itu kita pilih ini titik 3 dan kalian pilih setelan dulu ya guys kalian pilih setelan ini kalian pilih yang ini ya guys nah disini kalian pilih nama kalian dulu guys setelah kalian pilih nama kalian yang kalian ingin tampil disitu dan kalian juga info info kalian ya guys nah jika sudah kalian setel kalian dan keluar dan kalian pilih tiga lagi guys dan kalian pilih aero privilege lagi nah setelah itu kalian pilih header ya guys nah disini kita scroll ke bawah dan kita pilih set nama saya guys ini kita kita aktifkan nah disini coba kita keluar ya guys nah disini sudah ada nama kita plus info kontak kita ya teman-teman info kita ya teman-teman nah kita kalian ingin menu aktifkan infonya kalian bisa pilih titik 3 ini kalian pilih aero privilege lagi dan kalian pilih layer berada ya guys nah disini tuh kita scroll ke bawah eh kalau guys ini kita pilih header dulu guys nah oke sudah dan pilih menaktifkan status di bawah nama saya guys menaktifkan dan kita keluar otomatis untuk kita tidak terlihat lagi guys hanya nama kita guys nah oke guys cukup sekian tutorial kali ini jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan share videonya teman-teman supaya kalian bisa berbagi pengetahuan yang kalian tahu oke dan jangan lupa subscribe arkanda channel untuk mendukungnya sampai ribu subscribe dari teman-teman oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat chau Terima kasih telah menonton!